Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Otib Rianto di channel OKTV Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini ya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan kalian semoga diberikan resipi yang berkat Amin Oke teman-teman, pada hari ini saya akan membuat konten berbagi Bila mana ada peliharaan kalian atau ular kalian Jika dia tidak mau makan, mungkin hampir mau satu bulan Dia tidak mau makan Kemudian dikasih burung puyuh tidak mau makan Kemudian dikasih burung yang kecil tidak mau makan Itu ada beberapa faktor teman-teman ya Oke, kali ini langsung saja ya Saya akan menampilkan video 100% ampuh ya teman-teman Supaya ular kalian bisa mau makan lagi ya Jangan lupa sebelum kalian melihat video kali ini ya Jangan lupa subscribe, like, komen yang bagus-bagus Supaya channel saya bisa berkembang teman-teman ya Dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih bagus lagi teman-teman ya Oke, disimak ini dia videonya Ini ya teman-teman ya Kalian jika punya ular ya Jika punya ular, binatang reptil yang tidak mau makan ya Bahkan mungkin sudah berminggu-minggu atau mungkin hampir mau satu bulan Ini triknya ya teman-teman ya Jadi yang pertama kalian siapkan mencit ya Yang seukuran dengan kepala ularnya Kemudian dibasahin teman-teman ya Dibasahin Kemudian kita suapin dengan lembut teman-teman ya Jangan sampai kita menyakiti si ular tersebut Kemudian jangan lupa ya Pakai yang namanya pinset teman-teman ya Jadi supaya kalian tidak tergigit ketika memasukkan si pinggisnya teman-teman ya Jadi itu caranya ya Jadi harus pelan-pelan membuka mulutnya ya Jadi yang penting ketika si mulutnya ular itu sudah buka ya Baru kita segera langsung memasukkan kepala tikusnya teman-teman ya Jadi seperti itu ya Kemudian dipastikan ya Dipastikan si kepala tikusnya ya masuk ya teman-teman ya Paling tidak yang separuh ya Separuh Separuh ininya Kepalanya Kalau misalkan kalian misalnya takut ya Takut kegigit Kalian bisa pakai pinset ya Seperti yang di video ini Tapi kalau misalkan kalian tidak takut ya Bisa kalian pakai tangan kosong teman-teman Tapi ada jaraknya ya teman-teman ya Jadi jarak antara si kepala ular kita dengan tangan kita ya teman-teman ya Oke disimak terus ya sama teman-teman ya Sampai selesai ya Jangan lupa Saksikan terus di channel OKTV Silahkan Selamat menyaksikan Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Itu ya teman-teman ya Jadi kalau misalkan si kepala tikusnya sudah pas Dengan mulutnya si ular itu Jadi kita diamkan dulu teman-teman ya Jadi dengan pelan-pelan ya Nanti kita melepas ya Melepas ularnya Dengan posisi Si ular itu sudah menjangkau kepala tikusnya atau mencitnya Kita diamkan dulu Baru kita lepas si ularnya dan apa yang terjadi nanti si ular itu akan merespon ya teman-teman ya Jadi merespon adanya tikus ya di mulutnya teman-teman ya Jadi kita perhatikan dengan selesai ya teman-teman ya Jadi latihan untuk menelan makannya ya teman-teman ya Jadi udah lama tidak makan kan kita merasa kasian kalau apalagi binatang peliharaan kita ya teman-teman ya Yang kita sayangi teman-teman ya Jadi ini adalah trik ya teman-teman ya Atau treatment supaya ular bisa makan ya Dan tidak nanti mati teman-teman ya Jadi ini adalah trik ya Buat kalian Disimak sampai selesai teman-teman ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Nah itu teman-teman ya Selamat menonton! 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 lagi teman-teman ya itu ada triknya ya teman-teman ya seperti yang barusan kalian sudah menonton sendiri ya itu 100% ampuh pasti ular kalian tidak akan kelaparan lagi teman-teman ya jadi yang penting dilakukan dengan pelan-pelan teman-teman ya supaya ular itu tidak terlalu sakit ya ketika dipegang kepalanya Oke teman-teman ya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini kurang menontonnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Oke TV